Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di video kali ini Nah, sekarang saya sedang berada di kamar, kem Salah satu perusahaan yang ada di Arab Saudi Sekarang saya sedang siap-siap paking-paking barang-barang untuk berangkat ke kota lainnya Jadi, ikuti terus sang penjelajah Arab Saudi Disini saya tunjukin dulu Gimana keadaan kamar yang ada di kem ini Tempat saya nginep beberapa malam terakhir ini Ini pintu masuk Ini kamarnya sempit ya guys Namanya juga kem Barang tahanan Nah, ini adalah lemari satu Disini koper saya sudah siap Untuk dibawa Seperti biasanya saya selalu menunjukkan keberantakan saya Nah, ini kita bisa lihat Jadi, ini berantakan Spraynya tidak tahu kemana Itu, 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 itu ada Ada kaus kaki, dompet, ada headset, drogo, ada Ada di sana, bekal Di sana Tapi, kamarnya sempit Tapi, nyaman Karena dingin ya Ada AC-nya ya Di Arab Saudi Kalau tidak ada AC ya Bisa Dingsan kita Nah, ini ada meja kecil di sana Tempat biasa Bekas-bekas air minum Bekas kopi Sini Ada tas ranselku Sini, 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 sini Ada sepatuku Ya, gitu deh Keadaannya Cowok harus berantakan Kalau rapi Itu diragukan kecowoannya Nah, guys Inilah keadaan Kem Tempat saya menginap beberapa malam terakhir ini Ini, ini sesungguhnya berada di Tengah tegah Di tengah gurun pasir Cuman, sudah tidak nampak lagi Karena, sudah diatur sedemikian rupa Dari bangunan sampai tanahnya Sehingga, tidak nampak Kalau ini di Gurun pasir Ini ada terak Yang masih kayak Zaman Belanda dulu ya Di sini, itu, masih banyak terak-terak Yang model-model lawas kayak gini Padahal, baru Unit baru Tapi, modelnya kayak lawas Parkiran mobil ya, guys Banyak berjecer Nah, ini mobil dan koper Beserta ransel saya Kita siap berangkat Halo, guys Panas banget Silau banget ini Nah, sekarang saya akan berangkat Dan, vlog ini akan kita sambung di kota persinggahan berikutnya Nah, guys, saya sempat mampir di sini Ini, ini namanya Tapi, karena terlalu ramai Ini, terlalu banyak orang Antri Dan, juga Karena, juga Sudah mengebaran ya Jadi, sangat Saya, gak jadi deh Karena, karena terlalu banyak antri Halo, guys Nah, sekarang saya sedang berada di bawah jembatan Jadi, di atas ini ada jembatan Tidak ada jembatan Tidak ada jembatan Ini highway Jalan raya Kalau di Indo kayak jalan tol Jadi, saya masih di kota Arar ya Tadi, setelah saya mampir di tempat pengiriman uang Seperti bank sih Tapi, bukan bank Dia khusus divisi yang hanya untuk ke tempat pengiriman uang Untuk ke luar negeri Kemudian, saya rencana melanjutkan perjalanan Tapi, saya lihat di tempat ini kok bagus Makanya saya mampir Jadi, sekarang saya sedang berada di kota Arar Banyak orang nyebutnya Arar Tapi, ada juga orang menyebutnya Arar Saya juga gak tau pastinya yang mana yang benar Oke Kota Arar ini adalah Ibu kota provinsi Untuk bagian perbatasan utara Arab Saudi ya Jadi, kota Arar ini Berbatasan dengan Irak Kalau kita lanjutkan perjalanan ke arah sana lagi Sekitar 400an kilo atau 500 kilo Itu, kita akan nyampai Yordania Jadi, kota ini itu dekat dengan perbatasan Irak Yordania Jadi, kota Arar ini salah satu kota yang menurut saya sangat cantik ya Karena hijau Pohon-pohon, tanaman itu banyak sekali disini Pokoknya kotanya kota yang lumayan hijau lah Untuk perbandingan dengan kota-kota lain di Arab Saudi Kenapa? Karena di daerah sini Cuacanya agak Enggak terlalu ekstrim panas ya Di daerah sini itu agak dingin Jadi, kalau daerah sini terus semakin menuju ke Yordania sana Itu cuacanya agak dingin ya Enggak terlalu panas Di saat musim panas sekalipun Dan di saat musim dingin Bahkan kota-kota di bagian sini ini sangat dingin Bisa berada di bawah suhu sampai minus derajat juga Bisa minus 3, minus 5 derajat Jadi, seperti itu keadaan di daerah sini Nah, tadi saya stop di sini karena saya tertarik dengan ini Persimpangan di sini Terus saya lihat ada masjid yang saya lihat cantik sekali di kota ini Nah, itu masjidnya ada di belakang saya Saya sedikit masjidnya ya Ini keadaan di bundaran ya Bundaran di tengah kota Arar Dan di sini ada masjid yang menurut saya cantik gitu ya Ada di seberang jalan Saya tidak usah nyebrang ya Jadi, saya sedang berada di kota Arar Atau Arar Apapun itu Lihatan hijau ya kotanya Trappling itu bermakna Berarti Tentang melihat sesuatu hal yang baru dan berbeda Jadi, bukan tentang melihat sesuatu hal yang indah dan tidak Gitu Contohnya di sini Contohnya di sini Di dataran Dataran atau apa ini Contohnya di Arab sini Di sini kan pasir Padang pasir Panas Mataharinya Panas menyengat Terus kan orang kan bilang Itu negara gersang Negara yang Tidak ada indah-indahnya Gitu ya Tapi bagi saya Ketika hal itu dulu masih menjadi hal yang baru Yaitu ketika saya baru tiba di sini Saya sangat terperangah Wow Indahnya Apa yang indah itu Indah ketika pertama kali saya melihat Hamparan Padang pasir Yang datar dan luas Sejauh mata memandang gitu ya Bahasanya ya Tidak terhalang oleh apapun Jadi itu Itu sesuatu yang baru Dan menurut saya itu indah Wow gitu Kalau Kita bandingkan dengan di Indonesia Itu tidak akan pernah kita dapatkan pemandangan yang seperti itu Bukan padang pasirnya Tapi Dimana Tempat di Indonesia yang bisa Kita memandang sejauh Mata memandang sampai habis Kemampuan mata kita untuk melihat Tidak ada Karena di Indonesia itu dimana-mana Pandangan mata kita terhalang oleh Banyak hal yang menghalangi Terhalang oleh Gunung-gunung Perbukitan Dan juga Yang paling banyak ya Mata kita itu Kalau di Indonesia ya Terhalang oleh Hutan Pepohonan Dimanapun kita berada Paling kita bisa melihat dengan jarak sekian meter Tapi sudah blok Sudah terblok oleh Perbukitan Atau kebunungan Atau kebohonan Hutan Seperti itulah Saya Belum pernah menemukan Lokasi Dimana Kita bisa memandang Sejauh mata memandang Sampai maksimal batas Mata kita bisa melihat Di Indonesia Aku tidak pernah Nah Jadi intinya Bukan soal indah dan tidak Bukan soal Tempat yang bagus dan tidak Tapi inti dari sebuah Travelling Itu adalah Tentang melihat Sesuatu Hal yang baru Dan berbeda Dari Ya dari yang lain-lainnya Dari hal-hal yang pernah kita lihat Jadi begitu intinya guys Oke Sekarang saya masih melanjutkan Perjalanan saya pulang Masih jauh Masih 1200an kilometer Jadi gak mungkin Kalau video ini Siapa yang Menomong Saya Menomong Atau bisa HP saya Membara juga Jadi Karena seperti itu Maka Sampai disini saja Video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh